Intro Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio sahabat seperjalanan Hari ini adalah hari Selasa 17 Oktober 2023 Tema renungan saat terduh kita dengan judul Cara mengusir setan Cara mengusir setan Firman Tuhan terampil dalam Markus Fasali mait 12 sampai dengan 13 Lalu roh-roh itu meminta kepadanya katanya Suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu Biarkanlah kami memasukinya Yesus mengambulkan permintaan mereka Lalu keluarah roh-roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu Kawanan babi yang kira-kira 2000 jumlahnya itu terjun Dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya Mari kita berdoa Bapak yang di dalam surga kami ingin belajar tentang pemahaman setan secara benar Dan bagaimana hidup kami tidak diikat dan dikuasai oleh setan Dengan seluruh antek-anteknya Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Shalom sahabat seperjalanan yang dikasih Tuhan Sebelum kita belajar kebenaran firman ala yang kita baca tadi Ada peristiwa tatkala seseorang berbuat sesuatu yang buruk Lalu tertangkap basah Lalu akan dihakimi Ataupun akan diadili Lalu ditanya mengapa kau berbuat tersebut Dikatakan aku itu mata gelap Bahwa aku disebutnya kemasukan Kemasukan roh jahat Apakah benar bahwa setiap perbuatan dosa itu karena kemasukan roh jahat Atau sesungguhnya adalah pilihan dan keputusan di dalam dirinya sendiri Tadkala kita belajar kebenaran firman ala yang kita baca Yang di dalam Markus fasa kelima ayat yang pertama sampai dengan ke-20 Di sini dicatat Yesus mengusir roh jahat dari orang gerasa Lalu sampailah mereka diseberang danau di daerah orang gerasa Baru saja Yesus turun dari perahu Datanglah seorang yang kerasukan roh jahat itu dari pekuburan menemui dia Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun yang sanggup mengikatnya sekalipun dengan rantai Karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai Tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya Sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjenakannya Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak Dan memukul dirinya dengan batu Ketika ia melihat Yesus dari jauh berlarilah Ia mendapatkannya lalu menyembahnya Dan dengan kerasnya berteriak Apa urusanmu dengan aku Hai Yesus anak Allah yang maha tinggi Demi Allah jangan sisa aku Bacaan ini menjelaskan tentang sebuah peristiwa Seseorang yang dirasuk oleh setan Yang digambarkan ada di kuburan dia adalah orang yang rasa Diikat, dirantai, tidak sanggup untuk mengikatnya dan diputuskannya Tentu tidak ada penjelasan pada bagian ini Bagaimana orang yang rasa ini bisa dirasuk oleh setan Tetapi waktu kita mengacu kepada kebenaran firman Allah Yang kita baca di bagian-bagian Alkitab yang lain Seseorang yang sudah menjadi milik Kristus Maka roh di dalam dirinya lebih besar kuasanya Daripada ada yang di luar Kita melihat indikasinya bagaimana Tadkala orang yang rasa dirasuk setan ini Lalu kemudian Yesus menemuinya Apa yang dilakukan? Orang setan itu mendapatkan Yesus dan menyembahnya Kemudian Allah yang maha tinggi Anak Allah yang maha tinggi Demi Allah jangan siksa aku Yesus belum melakukan sebuah tindakan pengusiran pun Sudah menyatakan sebuah pengakuan Iblis itu Di dalam kuasa Kristus Dia tidak punya kesanggupan apapun Dia akan dibinasakan Dia akan diusir Dia akan dikalahkan Nah dari dua bagian ini Sahabat seperjalanan sesungguhnya Seseorang yang menjadi milik Kristus Dia tidak akan bisa dikuasai oleh setan Jadi artinya Siapa Tuhan rumah kehidupan kita? Kalau sebuah pertanyaan dalam tema yang kita pelajari saat ini Cara mengusir setan Maka yang kita perhatikan siapa Tuhan rumah dalam kehidupan kita Kalau Tuhan rumah dalam kehidupan kita adalah Allah adalah Kristus Anak Allah yang maha tinggi Maka setiap kali kita bertemu dengan setan Bukan kita yang takut dengan setan Tapi setan yang takut dengan kita Sama dengan peristiwanya Setan itu bertemu dengan Yesus Kalau kita sudah memiliki Yesus di dalam hidup kita Yesus sudah menjadi Tuhan dalam kehidupan kita Berarti sudah ada Kristus dalam diri kita Jadi sewaktu manusia bertemu dengan setan Bukan manusia yang takut dengan setan Tapi setan yang takut dengan manusia Yang di dalam hidupnya Tuhan rumah dalam kehidupannya adalah Kristus sendiri Setan itu akan datang Dan kemudian mendapatkannya Lalu menyembah dia Bukan menakut-nakuti Dan setan itu akan berkata Anak Allah yang maha tinggi Demi Allah Jangan siksa aku Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya Hai engkau roh jahat Keluar dari orang ini Apa yang terjadi peristiwanya Kemudian setan ini berdiskusi Dengan Yesus Supaya ia kemudian diizinkan masuk ke dalam babi-babi Yang dua ribu jumlahnya banyaknya Dan kemudian babi-babi itu Lari melompat Ke tebing dan mati lemas di danau sana Sahabat seperjalanannya dikasih Tuhan Bagaimana cara mengusir setan Bukan dengan cara alat-alat tertentu Bukan dengan cipratan minyak Bukan dengan cipratan air Bukan dengan mantra Bukan dengan berteriak Bukan dengan membuka musik-musik rohani Bukan dengan memanggil pendeta ahli khusus dalam mengusir setan Tetapi prinsipnya satu Yaitu hidup kita ada Kristus di dalam hidup kita Yang menjadi Tuhan hidup setiap sahabat seperjalanan Yaitu Allah Tatkala Tuhan sudah menjadi Tuhan dalam kehidupan kita Setan tidak akan berkuasa atas hidup kita Dan setan tidak perlu diusir Waktu kita bertemu dengan setan pun Setan itulah yang akan pergi Setan itu yang tidak akan mendekat kepada kita Menjadi sebuah pertanyaan Kenapa banyak anak-anak Tuhan sudah jadi anak Tuhan masih bisa digoda oleh setan Karena dalam hidupnya dia hanya percaya Tetapi Kristus tidak menjadi Tuhan rumah dalam kehidupan pribadinya Kristus dan firman dan kebenarannya tidak menjadi pengendali dalam kehidupannya Telinganya sebelah kiri mendengarkan firman Tuhan Sebelah kanan itu mendengarkan suara setan Mata sebelah kiri melihat kebenaran Tetapi mata sebelah kanan tergoda kepada hal-hal keburukan Artinya kita mencampur adukan dalam hidup kita Kita mengizinkan Kristus masuk dalam hidup kita Tapi di saat yang sama kita juga mengizinkan iblis, setan, dan kuasa kegelapan Masuk dalam kehidupan kita Bagaimana mungkin kebenaran dan kelaliman dijadikan satu? Bagaimana air yang bersih dicampur dengan air yang beracun? Bagaimana mungkin warna putih dan hitam dicampur kemudian tetap putih? Dia akan jadi abu-abu Dia akan mengalami sebuah kekacauan Dengan demikian sahabat perjalanan Bagaimana cara mengusir setan? Bukan dengan suara teriak-teriak Bukan dengan bunyi-bunyian Bukan dengan teriak-teriakan Tapi tatkala hidup kita Sudah menjadikan Tuhan sebagai Tuhan dalam hidup kita Kita tidak perlu bersusah payah mengusir setan Setan akan pergi dengan sendirinya Tatkala kita tidak membuka celah sedikit pun Tidak membuka pintu untuk iblis masuk Kita hanya mendengarkan kebenaran firman Allah Hidup di dalam kebenaran firman Allah Hanya mendengar suara Tuhan Dan sepenuhnya Tuhan rumah kehidupan kita Adalah Allah sendiri Tuhan rumah kehidupan kita adalah Kristus sendiri Anak Allah yang maha tinggi Dengan demikian sahabat perjalanan Mari kita belajar Bahwa kita adalah menjadi orang-orang Yang memenangkan kehidupan ini Untuk memenangkan segala godaan tipu muslihat daripada iblis Tidak hanya kita yang dimenangkan Karena kita sudah memiliki Kristus Kemana pun kita pergi Kita membawa berita kepada orang-orang yang mungkin takut dan kuatir dengan godaan setan dan punya pemahaman buruk Katakanlah suatu hidupmu Tuhan dalam hidupmu adalah Kristus dan kebenarannya Setan tidak akan berani mendekat ke dalam kehidupanmu Mari kita berdoa Bapak dalam surga terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang kami pelajari Biarlah Kristus dan kebenarannya menjadi Tuhan dalam hidup kami Hambau berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit Tuhan jamah sembuhkan Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah Tuhan bukakan jalan Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Shalom sahabat seperjalanan Jadikan Tuhan Kristus dan kebenarannya menjadi Tuhan dalam hidupmu Amin